Loncar ke TKP, siap, 86. Pantai Hanyar yang lokasinya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang wilayah hukumnya masuk dalam Pores Celegon, memiliki pesonat sendiri bagi para wisatawan lokal maupun dari luar kota untuk mengadakan acara pergantian tahun ke 2018. Setelah nanti selesai one way, saya dengan Pak Sebelah Sepat kembali lagi balik kanan, nanti yang mencairkan kembalinya, sekat lagi di Mandalika, pengembaliannya ke Jawa Kembali, supaya lebih cepat, lebih efisien. Karena banyaknya wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata, tidak jarang panjang jalan dari mulai JLSC Legon sampai dengan Hanyar, terjadi penumpukan kendaraan. Jadi nanti untuk cara bertindak yang dilakukan, untuk one way pada pagi hari ini, pengamanan tahun baru, karena untuk arus antrian dari arah Jakarta sudah mencapai jalur lengkap selatan. Nanti untuk kendaraan dari arah Hanyar akan disekat, sehingga kendaraan dari arah Jakarta dapat langsung mengambil jalur kanan dan kiri. Kami dari jajaran Satlantas Pores Celegon, yang bekerjasama dengan Direktur Rata Lintas Kota Banten, melaksanakan rekaya soliditas berupa one way. Silahkan gunakan lajur kanan dan kiri Anda. Saat ini diberlakukan one way, saat ini diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Hanyar. Tetap perhatikan keselamatan dan kecepatan Anda. Terima kasih. Silahkan Pak, ambil kanan, ambil kanan. Ini kita sudah sampai di titik GLS namanya. GLS untuk kemacetan sendiri sampai belakang tadi mencapai 2 km. Dalam kegiatan one way ini dipantau langsung oleh jajaran pejabat utama Pores Celegon, dari mulai Bapak Kak Pores, Bapak Wakak Pores sampai dengan jajaran di bawahnya. Monitor untuk anus lalu, seputaran GLS sampai tenang, tenang. Monitor untuk dinaforkan kegiatan untuk situasi anus lalu, setelah penarikan atau one way, pintar GLS sampai dengan rampasar anjur, jalur kelir, lancar. Untuk saat ini agar berlambatan seputaran anus lalu karena penyempitan. Atec dari pemberlakuan one way. Setelah antrian dari arah Jakarta menuju Anjur dapat kami cairkan, dan tidak terdapat lagi adanya antrian, maka kami memperlakukan penormalan. Jalur sudah normal, silakan ambil lajur kiri kembali. Silakan ambil lajur kiri kembali, terima kasih. Apansa, Apansa, Bandung 10-2-3, ambil kiri, ambil kiri. Kegiatan pengamanan ini dikontrol langsung oleh Bapak Wakap Wadah Banten, Kompos Pol Tome Kurniawan, guna memastikan bahwa tidak ada kemacetan maupun penumpukan kendaraan lagi dengan menggunakan kendaraan R2. Setelah ini kita menggunakan pemantauan mengelalui udara melalui drone, yang selanjutnya akan dikirimkan ke NTM Cipolda maupun ke Kaporan Koraton Online. Di Pempat, Bapak Kapores Cilegon, AKBP, Raden Rombon, atau Kusuma juga melaksanakan pemantauan, baik arus maupun penempatan personil. Untuk wisata di pantai, kita siapkan tenaga tar dan juga post guard yang akan membantu bila mana masyarakat ada yang meminta bantuan dan juga ada yang tenggelam. Dan kami juga tidak mengharapkan ada gangguan kefirma, teror, dan juga putih ormas. Kita akan berantas segala hal yang dapat merusakkan masyarakat. Saat kami melaksanakan pemantauan hantian kendaraan, kami mendapati adanya keributan antara dua pengemudi kendaraan R4. Kita ini orang mau wisata, bukan mau berantau. Kalau emosi semua bisa emosi, kemacet ya kepala, loh. Itu dia masalah ya kok. Enggak, situ kan. Loh, situ yang pepet kok saya. Loh, bagaimana kok diputar balik? Karena awalnya dikit. Jadi saya kesal, enggak enak. Bukan kesal, yuk masuk motok, enggak boleh. Kami sebagai aparat kepolisian mencoba untuk memediasi kedua pendaraan R4 tersebut agar tidak terjadi keributan kembali. Apakah kejalanan? Sudah macet, panas, emosi. Ya, maaf. Ini bikin polisian, ya, apa-apa. Apa-apa, emosok, cinta, 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 cinta. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Saya maaf. Saya inginnya teman-teman. Saya ingin menganggap soal kita. Saya tidak akan terserah. Memang karena namanya jalan macet, Pak, masih 2 jam, emosi. Ibuti saja jalan-jalan, Pak. Lewat kiri, enggak boleh. Lewat kiri, enggak boleh. Kalau tidak, sudah lesiko masuk. Kalau tidak, sudah lesiko, ya. Kalau motong itu, kasih tangan begini, saya juga diam. Ngormati, Mas. Saya masih diam. Sorry, Pak. Diam. Semua mau liburan, mau santai. Bapak ini, semua juga tahu. Kita semua dari sana mati, sudah stressnya tinggi. Iya, kan? Ya, betul, ya. Bapak, ini namanya dulu, Bapak yang dulu. Gimana, Pak? Oke, ya. Pak, terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Selain memasangkan rekaian saluritas, kami juga memasangkan patroli. Bunda memastikan tidak ada kendaraan yang melawan arus. Ini tepat pukul 18.12 pengecekan jalur dari arah jaya terpatau. Masih ada lumayan peningkatan di tahun baru. Dan di sini kami dapatkan pengendara yang melawan arus. Atau ini, ayo, 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 ayo. Pak, kek kiri, Pak. Pak, kek kiri, Pak. Kek kiri, Pak. Kepat kiri, Pak. Kepat kiri, Pak. Kepat kiri, Pak. Sama sore, Pak. Sama sore. Pak, lihatlah. Saya lihat si mesennya dulu, Pak. Kenapa ya, Pak? Pak, Bapak tadi dari arah Jaya, dari arah Jakarta, sudah mengambil jalur sebelah kanan. Kalau Bapak tahu ini ada sedikit antrian, diikuti aja, Pak, antriannya, Pak. Buru-buru, Pak. Saya mau ngejemput ini. Udah keburu sore. Bapak, ngambat aja nih, Pak. Bikin saya nampak buru. Terlambat nih. Jangan lama-lama, Bang, dong, Pak. Saya buru-buru nih, Pak. Semua orang ingin buru-buru, Pak. Tapi ini jalan bukan milik Bapak sendiri. Ini jalan milik semua masyarakat. Biar apa, Pak? Di-soting-soting nih, Pak. Kami dapati warna kendaraan dengan yang tercantum pada STNK tidak sesuai. Bapak, di sini, di STNK-nya warnanya apa mobilnya? Warnanya hitam, Pak. Warnanya apa, Pak? Putih. Bapak, ini warna mobilnya apa sekarang? Hitam, Pak. Bapak, apa kan mobilnya? Saya skot, Pak. Boleh nggak, Pak, kalau di-skot-nya seperti itu? Ya, boleh-boleh aja sih, Pak. Sebenarnya, Pak. Nah, itu tidak boleh, Pak, ya. Jadi, apa yang tercantum di STNK merupakan bentuk fisik dari kendaraannya, Pak. Kalau Bapak emang bercana untuk memodifikasi, bercana untuk adakan perubahan warna, diubah juga, Pak, di STNK maupun di BPKB-nya. Seperti itu. Saya kurang tahu, Pak. Nggak ada yang ngasih tahu. Tahunya ya, namanya bisa dirubah warna. Nah, saya kurang dulu, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59 untuk penggunaan strobo sendiri sudah diatur tentang kegunaannya. Bapak, Pak. Nah, ini sudah diatur, Pak, ya. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59. Untuk rotator strobo maupun warna, penggunaannya sudah diatur. Bapak, di sini apa? Kapasitasnya apa menggunakan strobo? Ya, Pak, dibantu aja lah. Saya akan buru-buru. Saya juga anggota, Pak. Bapak anggota dari mana? Masalah KTA-nya? KTA ada sih, Pak. Bapak, harusnya kalau anggota kan bisa berkasih tahu juga kepada masyarakat, Pak. Dari mana? Saya anggota *** ini mobil komenden saya, bukan mobil saya. Makanya saya nelpon dulu. Jangan langsung di ini dulu, Pak. Saya kan buru-buru, Pak. Tugas saya kan cuma menjemput doang, Pak. Bapak tadi katanya mau menjemput orang tuanya. Saya mau menjemput bosnya. Yang mana ini yang betul jadinya? Jadi, Bapak, dari mana? Dari perusahaan mana ini? Dari ***, Pak. Sudah, ini Bapak sekarang saya tilang. Dibantu aja lah, Pak. Gak usah ditilang. Dilepas. Ini kan buru-buru, Pak. Ya. Diingetin aja, Pak. Nanti saya copot, tapi gak usah ditilang. Ya, nanti ditilang. Kas tau bosnya yang baik-baik, gitu kan. Pak, guna kas robo di mobil pribadi, bukan peruntukannya. Seperti itu. Gak bisa dibantu aja, Pak. Nah, ya. Nanti sekarang pakai tilang, gampang. Bolak-balik, bolak-balik. Nanti saya makan waktu juga, Pak. Mas pakai making gak? Saya gak pake sih, Pak. Nah, nanti. Cepat tapi, Pak, ya. Saya buru-buru nih, Pak. Nanti saya dimarahin. Oke, cepat, Mas, ya. Ya. Akhirnya kami meminta kepada pengendara untuk melepas trobo tersebut dan kami melaksanakan penindakan berupa penilangan. Ada apa? Ini apa? Tadi udah, saya kasih. Ini KTP saya nih. Tadi udah, Sip. Sekarang KTP, besok apa lagi? BPCS juga? Nanti kalau udah dicelang bisa langsung diambil, Pak? Bisa, nanti bisa langsung diambil. Nanti Bapak ke Posek Anyer aja, nanti ada kami, nunggu di sana. Nanti Bapak bawa struk bukti pembayarannya dari ATM. Lalu ATM bisa, Pak. Bisa. Bapak tutup, Pak. Iya, lalu ATM aja. Nanti pilih nomor beriva, nanti Bapak dapat SMS mengenai nomor nominal pembayarannya, nanti langsung dibayarkan dia ya. Tapi rendahnya besar sekali, Pak. Ya, itu namanya rendah maksimal, Pak. Jadi, mengapa untuk penggunaan rotator maupun serobo dilarang? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 59 Ayat 4, sudah ditentukan bahwa itu terdapat tiga poin. Poin yang pertama bahwa warna biru digunakan untuk kepolisian, warna merah digunakan untuk pemadam kebakaran, pengawalan TNI maupun palang merah, dan warna kuning digunakan untuk pekerjaan sarna dan perasaran jalan maupun pengawas jalan tol. Kami dari jajaran Satlantas Pores Cilegon, nantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, agar para pengunjung di wilayah pantai Anyer dapat berliburan dengan aman dan nyaman. Baik, ini sudah memasuki tahun baru 2018, tepatnya di lokasi pantai Sambul Dua Anyer. Kami segenap jajaran Satlantas Pores Cilegon mengucapkan selamat tahun 2018. Semoga ke depannya Polri makin jaya.